Ketua DPW Partai Nasdem Tahmidi Lasahido berharap Nasdem Buol dapat menjadi salah satu ujung tombak kemenangan Partai Nasdem pada pemilu 2019 mendatang. Hal ini diungkapkan Tahmidi Lasahido saat menghadiri acara konsolidasi struktur pengurus Partai Nasdem Kabupaten Buol di kantor DPD Nasdem Buol Jumat malam. Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Tengah Tahmidi Lasahido menyatakan partainya menargetkan kemenangan di semua tingkatan. DPRD Kabupaten, Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI Dapil Sulawesi Tengah. Menurutnya untuk menggapai target itu, semua kader harus bekerja sungguh-sungguh, fokus pada target, dan harus kompak kerja. Kami berharap dari DPW, Buol juga menjadi ujung tombak dari proses kemenangan itu. Buol akan menyebabkan juga suara bagi proses kemenangan ke depan. Saya berharap semua kita insya Allah tetap diberi kesehatan, diberi rindah, dan berkah untuk menggunakan pabrik nasdem ke depan. Selain itu, Tahmidi Lasahido juga mengingatkan kepada seluruh peserta pertemuan. Kerja keras juga menjadi salah satu kunci menuju sukses pada pemilu 2019. Jadi hal ini hendaknya menjadi renungan bagi seluruh anggota partai Nasdem. Dia menegaskan, tidak penting siapa yang nantinya akan duduk sebagai anggota DPRD. Namun yang terpenting, besarnya kursi yang diraih partai Nasdem sesuai dengan target maksimal partai Nasdem di pemilu 2019. Dari Kabupaten Buol, Salahuddin, Palu TV melaporkan.